hai hai assalamualaikum ketemu lagi di channel masak almarfan cooking kali ini saya mau berbagi resep ayam paleko jadi ini tuh masakan khas Bugis Makassar ini tuh super enak super ngerempah dan ini tuh pedes pokoknya itu nagih banget bikin selera atau nafsu makan kalian itu nambah buat kalian yang penasaran apa aja bahan-bahan yang digunakan buat masak ayam paleko ini dan gimana cara masaknya simak terus video ini sampai selesai dan ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan ya di sini ini saya mau pakai 500 gram ayam ini saya pakai ayam negeri kemudian ada 10 buah cabai merah kritik 10 buah cabai rawit 4 buah bawang merah 3 buah bawang putih kemudian ini ada air asam jawa ya di sini juga saya siapkan potongan daun bawang secukupnya aja ini ada dua putih kemiri satu ruas lengkuas satu ruas jahe satu ruas kunyit dan untuk bumbu aromatik lainnya saya pakai dua lembar daun salam tiga lembar daun jeruk dan satu batang serai seperti biasa saya pakai lada bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh ini saya pakai gula merah atau bisa diganti gula putih juga secukupnya ketumbar 1 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh sekarang saya mau haluskan dulu bumbu-bumbunya jadi ini udah saya potong-potong ya semuanya ini saya haluskan kecuali daun salam dan daun jeruk ya kita masukkan semuanya oke sekarang kita haluskan jangan lupa ditambahkan dengan sedikit air agar nanti lebih mudah proses memblendernya ini dia bumbunya udah halus sekarang kita masa siapkan wajan kemudian panaskan minyak lalu masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi ini saya masukkan semuanya jadinya banyak banget ya teman-teman ini bumbunya kemudian diaduk-aduk biar bumbunya ini rata tercampur dengan minyak panasnya lalu masukkan daun salam dan daun jeruk nah biarkan bumbu ini tanak dulu ya nanti baru kita masukkan ayamnya Hai kelihatan ini bumbunya udah tanak udah sedikit mengering kemudian masukkan ayamnya lalu aduk-aduk agar tercampur dengan bumbunya kemudian masukkan bumbu-bumbu garam lada gula dan juga ketumbar serta kaldu bubuknya jangan lupa untuk ditambahkan air secukupnya ini air biasa ya teman-teman hanya karena saya pakai tempat blender buat menghaluskan bumbu tadi sayang karena sisa-sisa bumbunya masih ada aduk-aduk sampai merata dan jangan lupa tambahkan air asam jawanya kemudian aduk-aduk dan biarkan kuahnya ini mendidih jangan lupa dicicipin disesuaikan udah asin atau belok untuk manisnya juga boleh ditutup agar cepat mendidih dan bumbunya itu meresap sekitar 15 menit saya buka kemudian ini mau saya masukkan santan instan kalian bisa pakai santan yang segar ya ini saya pakai satu sachet aduk-aduk dan masa kembali ayamnya sampai kuahnya menyusut dan ayamnya matang bumbunya juga meresap ya tutup kembali nah ini sekitar setengah jam kelihatan ya kuahnya sudah menyusut dan dia udah mengental pokoknya ini tuh aromanya wangi banget enak banget ngerempah banget ya saya mau masak sebentar lagi nah ini udah kelihatan lebih mengental lagi jadi ini tuh minyak-minyaknya bukan dari minyak goreng ya tapi dari santan yang saya pakai tadi oke sekarang saya mau masukkan potongan daun bawang aduk-aduk sampai tercampur rata daun bawangnya jadi ini kita masak sebentar saja karena ini ayamnya udah mateng dan biarkan daun bawang ini tetap segar enggak usah dimasak terlalu lama nah ini udah cukup sekarang matikan kompornya dan ayam palekoh siap disajikan ini dia ayam palekoh kas bugis makasat ini tuh ngerempah banget kelihatannya ini bumbunya banyak banget dan ini tuh wangi banget aromanya pokoknya itu menggugah selera nah ini seperti ini penampilannya pokoknya ini tuh cantik banget menarik banget ini rasanya juga pedes ngerempah banget pokoknya nagih kalian bisa cobain bikin ayam palekoh ini di rumah ini recommended sekarang saya mau cobain makan pakai ayam palekoh ini jadi ini tuh dimakan gini aja udah enak banget nasi diangat kemudian pakai ayam palekoh dan lalapan kelihatan ya ini tuh bumbunya banyak banget gisnya lah hmm ini enak ini ayamnya rasanya itu bener-bener kaya rasa ya jadi rempahnya banyak kemudian ada pedesnya pasti dan juga ini tuh ada seger-segarnya dari asam jawanya tadi serta gurih dari santannya pokoknya ini tuh enak banget kalian bisa cobain bikin ini di rumah ini enak banget mantep pokoknya Oke sekian video dari saya hari ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like comment share dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih wassalamualaikum